Pemirsa kita kembali menghubungi reporter Tezar Aditya di Kementerian Pertanian. Tezar, apakah sidang sudah dimulai? Ya kan, nampaknya memang sidang yang agendanya dimulai pada pukul 9 ini sudah akan dimulai karena kami patah di dalam tadi Majelis Hakim juga sudah hadir, kemudian juga demikian juga dengan Jaksa Penutup Umum yang sudah hadir, demikian juga dengan tim kuasa hukum dari Basuki Cahaya Purnama yang tadi sudah hadir sekitar jam 8, kemudian juga Basuki Cahaya Purnama sendiri yang hadir sekitar pukul setengah 9 di area gedung Kementerian Pertanian ini. Dan nampaknya sebentar lagi sidang akan berlangsung, namun sayangnya memang seperti kami informasikan sebelumnya bahwa sidang ini tidak bisa disiarkan secara live karena ini juga akan mengganggu independensi Hakim dan juga independensi dari saksi-saksi yang akan bersidang. Dan seperti kami informasikan berikutnya, nantinya bahwa pesidang ini akan dimulai dari mendengarkan keterangan saksi melanjutkan pesidangan sebelumnya, yang ini saksi atas nama William Abdul Rashid Dhani, karena memang kesaksiannya sempat dihentikan oleh Hakim dan juga tim kuasa hukum Ahok yang menyatakan bahwa kekeliruan dalam BAP dan juga kejangan dalam BAP ini harus dikonfrontir terlebih dahulu ada kesalahannya apakah ada dalam penyidik ataukah dalam pihak Wil Yudin sendiri atau pihak saksi. Untuk itu memang selain dari 4 saksi pelapor yang rencana akan dihadirkan dan juga dengarkan keterangannya dalam pesidangan kali ini. Nanti juga akan dua dari pihak penyidik, Kapolres Tabogor, juga akan dihadirkan dalam pesidangan kali ini atas nama Bribka Agung Hermawan, kemudian juga Bribtu Ahmad Hamdani untuk kemudian mengkonfrontir kejanganan-kejanganan yang ada dalam BAP. Seperti yang kami laporkan sebelumnya, ada dua sedikitnya, ada dua kejanganan dalam BAP ini. Yang pertama adalah dalam BAP ini disebutkan bahwa saksi Wil Yudin sendiri melihat video tersebut pada tanggal 6 September. Ia melihat bahwa Ahok berpidato padahal kejadiannya sendiri baru berlangsung pada tanggal 27 September atau 21 hari, ada jeda 21 hari antara ia mengaku melihat dan juga pada saat real kejadiannya pada 27 September. Kemudian kedua, kejanganan yang ada dalam BAP ini adalah dalam BAP ini saksi menyatakan kejadian tersebut ada di Tegalega di kawasan Bogor padahal kejadian ini sendiri terjadi di Kepulauan Seribu di Kepulauan Seribu atau di Jakarta. Untuk itu memang ini dibutuhkan oleh hakim, ini juga untuk melihat latar belakang atau juga motif dari saksi karena tadi juga kami sempat mewancarai ketua tim kuasa hukum Basuki Cahaya Purnama, Siraprayuna, yang mengatakan bahwa ia menguji kredibilitas saksi di dalam ruang sidang apakah ada kepentingan atau tidak karena ia menganggap bahwa ada beberapa saksi yang telah melakukan memberikan kesaksiannya di dalam persidang ada delapan saksi dari pihak pelapor. Ia mengatakan ada dugaan afiliasi politik antara saksi kepada salah satu calon gubernur dan jawakul gubernur yang saat ini sedang bertarung dalam pil keadaan serentak 2017. Kemudian juga selain itu ada juga saksi-saksi yang berafiliasi langsung dengan salah satu partai politik. Menurut Siraprayuna memang seorang saksi ini menurut KUHAB ini harusnya berdiri secara independen, kredibel dan tidak memiliki kepentingan dan juga tidak ada niat untuk menjatuhkan seseorang di dalam ruangan persidangan. Egan Egan, apakah ada tanggapan dari tim pengacara AHOK berkaitan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari ini? Egan, tadi kami sempat menanyakan kemudian sebelumnya memang ada saksi yang telah memberikan keterangan kemudian menyatakan bahwa ini ada upaya untuk mengaburkan substansi dari persidangan dengan mempereteli satu persatu background atau profile dari seorang saksi. Ini juga dijawab oleh Siraprayuna seperti saya katakan tadi bahwa ia mengatakan bahwa ini adalah untuk menguji kredibilitas dan juga apakah kemudian saksi ini memiliki akuntabilitas karena dari 8 saksi yang dihadirkan belum ada satu pun yang kemudian menyaksikan secara langsung pada saat AHOK berpidato di Kepulauan Seribu karena rata-rata mereka melihat dari video yang diunggah di Youtube oleh Pemprov DKI Jakarta di kanal Pemprov DKI Jakarta kemudian juga beberapa saksi lainnya malah melihat di video atau di video yang di download atau diunggah ke WhatsApp yang hanya durasinya beberapa detik ini kemudian menjadi pertanyaan sebenarnya dapat menarik benang merah dari setiap pertanyaan yang diarahkan ke saksi ini masih berkutat di seputar video ini dapat dari mana berapa durasi yang dilihat oleh para saksi apakah saksi melihat secara keseluruhan video ini atau hanya setengah atau hanya beberapa detik seperti yang diunggah oleh Buniani dalam Facebooknya kemudian juga ditanyakan biasanya kepada saksi apa kemudian unsur-unsur pidana yang terdapat dalam video tersebut kata-kata apa yang kemudian mengandung unsur penawadaan agama ini Baik, terima kasih atas informasinya Tezar Aditya langsung dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan Pemirsa, break news akan kembali usaha jadah berikut